Di rekaman tentang mekanisme evolusi yang bagian 3, yang terakhir, gue janji Tapi bukan berarti satu bab itu habis ya, kita masih punya sub-bub lainnya Gue coba menggabungkan observasi 1, 2, 3, 4, 5 itu menjadi suatu inferensi atau suatu kesimpulan yang bisa dicerna oleh otak Oke, yang pertama, observasi 1, gue ulang lagi ya secara singkat ya Observasi gue tulis ops 1 adalah, tadi apa kata kuncinya? Ya, populasi itu cenderung meningkat secara eksponensial Oke, gue tulisnya populasi itu meningkat Terus, orang ngeliat, oke, oke, gue terima nih, betul, observasi 1 itu memang meningkat Observasi yang kedua, yaitu, tapi populasi lama-lama akan stabil Iya, bener juga ya Darwin itu pernah bilang, kalau misalnya tidak ada perjuangan untuk hidup pada tupai Misalnya dalam waktu satu tahun, dunia itu akan dipenuhi oleh tupai, setiap incinya Tapi enggak kan ya, lihat, lihat kaki lu, mana ada tupai? Enggak ada kan? Karena ada perjuangan untuk hidup, ada seleksi, nanti kita jadinya tentang seleksi Tapi kita sekarang masuk ke masalah observasi dulu Yang ketiga, observasi yang nomor 3 Kita lihat, sumber daya alam atau resources, sumber daya alam, apa? Terbatas Tapi kan kita bisa pergi ke luar planet? Iya, tunggu kalau kita sampai pergi Tapi yang penting, sumber daya itu pasti ada batasnya Tapi kalau misalnya bumi ada batas, kalau tata segera ada batasnya? Ada batasnya Kalau galaksi ada batasnya, terusin aja sampai alam semesta Pasti ada batasnya kan? Alam semesta itu terbatas Kita masuk ke kosmologi nantinya Nah, sekarang yang variasi nomor, yang nomor 4 Sorry, bukan variasi Observasi nomor 4 4 itu dari sisi genetik ya, kita udah mulai ya Apa nih? Ada variasi ya Variasi dalam Populasi Observasi yang nomor 5 Ini adalah Ya, lihatlah Kalau ada karakteristik yang diturunkan dari orang tua ya Gue tulis aja ada Karakteristik Yang diwariskan Diwariskan aja ya dari orang tua Nah, dari 5 data ini Orang kan ini observasi ngeliat ya Terus apa kesimpulannya? Belum langsung kesimpulan Pertama, kita coba dulu dari sisi si ini ya Dari sisi ekologi nih Ini gue anggap dari 1, 2, 3 Ini adalah observasi dari sisi ekologi Karena semuanya berhubungan dengan populasi Berhubungan dengan lingkungan Dari sisi ekologi Kita akan dapat suatu kesimpulan yang pertama Yaitu, gue tulis aja Ini gue sebut inferensi Inferensi kayak gabungan Inferensi yang pertama Yaitu Tidak semua Individu Yang lahir itu Apa? Akan Sintas Apa nih sintas? Nah, ini satu kata bahasa Indonesia yang lo perlu tau Sintas itu Oke, gue tulis ini deh Ini berguna untuk TPA nih Sintas adalah Sinonim dari bahasa Inggris Survive Oke Kalau Survivor Apa? Penyintas Betul lah Bukanya kamu Pasti ada kata sintas Tidak semua individu yang lahir Sintas atau survive Mereka Kebanyakan akan Mayoritas Gue tulis ini Akan mati Kenapa akan mati? Kayak cati Tadi ya Contoh TPA itu Karena mati Kenapa? Dalam perebutan sumber daya Oke Perebutan Contoh bakteri tadi ya Bakteri itu disini Populasinya Di calon petri itu meningkat Wah Sampai agar-agar Tempat medium dia makan Itu habis Karena sumber daya alam Akan habis Nah dia bisa Stabil Atau bisa mati Dalam semuanya Ini misalnya jadi dikit nih Jadi mati Atau dia bisa Sangat stabil Populasinya jadi Ya Segini deh Tapi gak nama-nama lagi Karena itu Populasinya akan stabil Karena tidak semua individu Yang lahir akan Sintas atau survive Karena mayoritas akan mati Gue lupa tulis mati ya Oke Sekarang itu adalah Inferensi satu dari Siapa tadi? Dari sisi ekologi Sekarang gue mau coba Inferensi nomor dua Itu dari sisi Genetika Oke Gue tulis ini adalah Disini Gue buat kesimpulan Dari observasi empat dan lima Inferensi dua Oke Ini satu Ini dua Apa yang bisa kita simpulkan Dari observasi empat dan lima Kita gabungkan Ya Ini dia kata-katanya Beberapa individu Lebih sintas atau lebih survive Oke sekarang gue pake kata Sintas supaya lebih Ini aja ya Penggunanya lebih umum Karena Karena apa? Karena variasi Dari Orang tua Ya gak ya? Jadi kalo lo dapet variasi yang menguntungkan lo Lo akan lebih survive kan? Oke Nah sekarang kalo gue gabungin Antara inferensi satu Inferensi dua disini Gue akan dapet Inferensi nomor Tiga Oke Inferensi nomor tiga gue disini adalah Ini kayak udah mulai Mengkerucut ya Kesimpulan Inferensi nomor tiga adalah Agak panjang Kalo gue bilang gini Gue pake kata Sintas atau Survivalitas lah Sur Survivalitas atau Kesintasan Dari individu Nah Di alam Yalah Dimana lagi Tergantung oleh apa? Tergantung oleh Variasi ya Variasi yang diwarisi oleh Orang tua lo Kalo variasi lo menguntungkan Lo akan survive Dan akibatnya Variasi tersebut Variasi itu Akan mendominasi Generasi berikutnya Ya gak? Oke Jadi misalnya gini deh Gue bilang ini ada A Terus dia Ada Ada ya tipe A A aksen satu Ini juga A A double aksen Ternyata Dari tiga ini kan mereka harus Harus berjuang hidup kan ya Ternyata yang lebih survive Lebih cocok dengan alam Adalah A aksen satu ini Yaudah berikutnya Di generasi berikut Yang lahir adalah A aksen A aksen ini kan Tapi ternyata ada variasi Ingat ya Dalam populist Lalu ada variasi Ada juga A aksen Empat lah Misalnya contoh kayak gini Siapa yang lebih survive? Oh ternyata yang lebih survive Tetep aja yang ini Yaudah Ternyata evolusi berjalan Seperti itu Oke Nah itu adalah mekanisme evolusi Dari observasi satu Dua Tapi berikutnya Gue kasih contoh Gimana sih cara kerja evolusi Dari contoh-contoh kasusnya ada Apakah ini cuma teori Ya itu yang sering salah ya Orang sering bilang Teori evolusi Ah cuma teori Enggak Teori dalam sains Itu bukan cuma Apa ya Ya teori dalam bahasa Sehari-hari Tapi adalah suatu model Alam semesta Yang sudah Dicoba gambarkan Dari observasi Observasi yang ada Oke Di rekaman berikutnya Gue akan kasih contoh-contoh Dari mekanisme evolusi Oke Kita stop dulu Sampai sekarang Mekanisme evolusi Tiga satu